Pemisah kasus pembunuhan empat orang anak kandungnya dijerat pasal pidana berlapis. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Penyidik kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan terus melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan empat orang anak yang dilakukan ayah kandung di Jagakarsa Jakarta Selatan. Diketahui pelaku, panca dan manca telah merencanakan pembunuhan di minggu pagi terhadap empat anaknya. Pasca melakukan pembunuhan, selama empat hari pelaku beraktifitas di dalam rumah tanpa makan dan minum, hal ini dilakukan diduga untuk mengakhiri hidupnya. Atas perbuatannya penyidik kepolisian menjerat panca dengan sejumlah pasal dengan ancaman hukuman mati. Dengan perkara ini, kami mempersangkakan, tersangka dengan sejumlah undang-undang. Yang pertama adalah pasal 44 undang-undang KDRT, kemudian pasal 80 undang-undang perlindungan anak, dan selanjutnya kami juga mempersangkakan, tersangka dengan pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana, mulai dari seumur hidup, bahkan bisa sampai pidana mati. Diketahui sebelumnya pelaku telah berusaha melukai dirinya di sejumlah bagian tubuh, namun aksi percobaan bunuh diri tersebut gagal. Hingga kini panca masih menjalani perawatan di rumah sakit Polri Jakarta Timur, dan masih menjalani serangan tes kejiwaan selama 14 hari ke depan. Dari Jakarta, Den Helmisenjang Bati, AINUS, melaporkan. Terima kasih telah menonton!